Ya udah mulai Yang baik Sudah Belumat juga Doakan saja semoga Besok udah Mulai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku dimanapun berada Alhamdulillah saya ingin Berkunjung ke kediamannya beliau Gusam Sudin Ingin apa namanya Para banyak subscriber yang ingin sekali Update dari kabar beliau Gusam Sudin semoga beliau Masih keadaan baik-baik saja Entah beliau ini di rumah atau tidak Kita ingin berkunjung Dengan ini anak dan istri saya Semoga Apa namanya Semoga beliau Gusam Sudin baik-baik saja Alhamdulillah Kita mau berangkat Dengan istri saya Mau berangkat Tunggu kabar selanjutnya Tunggu kabar selanjutnya Saudara-saudara ini sekarang saya Bentar lagi Mau capai di kediamannya beliau Kesam Sudin Di rumahnya beliau Semoga beliau di rumah ya Kita mau melihat keadaan beliau Semoga saja beliau di rumah Ya Ini masih sebentar lagi Kita mau sampai Sebentar lagi Karena tadi perjalanan cukup Lumayan Ini anak saya Ini musiknya Tama Tendul Nanti kena koprak Ini Ini adalah Kediamannya beliau Nah Ini adalah Kediamannya beliau Semoga beliau Di rumah Kalau tidak kita Ngobrol dengan Apa namanya Istrinya beliau Sudah berada Di depan rumahnya beliau Dan ini Kusam istri saya Memelihat Menengok keadaan Kusam Sudin Ini Ini rumahnya beliau Bismillahirrahmanirrahim Semoga beliau Dalam Ini banyak tamu Ini banyak yang berkunjung Banyak yang berkunjung Nah Ini kita coba lihat Semoga beliau di rumah Assalamualaikum Temp-tempuk kalau ganggu Ini saya Pertujuan sama istri saya Yang ngamain-ngamain Sini pertama Mau menanyakan Kabar beliau Yang saya lihat Tadi malam Cukup tragis Seperti itu Mungkin Bindangan sekarang Buyo Lagi apa Ataupun Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Belakan saja Biasanya Sudah Mulai Membaik Sudah Beropat juga Belakan saja Semoga Besok Sudah Mulai Kaitan Sudah 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 Hai tahu-tahu yang datang malam sampai pagi-hagi jadi istirahatnya kurang semoga saja kita tuakan semuanya semoga beliau selalu berikan lindungan Allah SWT semoga beliau setelah ini pulih kembali nanti malam bisa bisa tempur kembali ya dengan doa santan dan akan saja para penggemarnya Kusam Sudin mohon doanya semoga usia cepat di beri kesembuhan amin dan pun itu saja terutama berarti ini sekarang beli ini di dalam atau istirahat Oh nanti istirahat berarti mohon maaf belum bisa bertemu dengan beliau karena benar-benar dan saya takut mengganggu karena mungkin nanti malam juga beliau datang kembali ataupun sekarang lagi istirahat seperti itu ya ini bertemu dengan ini adalah punya istrinya beliau belum kenal beliau juga punya channel beliau juga punya channelnya yang di dalamnya masih aktif sekali ini sebentar 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 kalau sekalian disuting asur berapun terkeh mas yas Andown Illuminere sekalian Oh nenek sepeda ini mas Sain mau naik sepeda sepeda masak-sakir baru ya udah itu aja tapi banyak santri yang bertatangan minta doanya aja Alhamdulillah sudah membaik intinya sekarang lagi istirahat buat pemulihan besok itu aja Pak Matusun saya sudah senang sekali mendengar kabannya beliau sudah membaik intinya itu saja ya kabannya beliau itu membaik itu saja para saudara-saudaraku terima kasih udah menonton channel ini salam doakan beliau salam doa Allah amin 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 salam salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matusun Alhamdulillah saudara-saudaraku kita sudah selesai mengunjungi beliau tapi beliau lagi istirahat tidak bisa diganggu tadi bertemu dengan bunyai istrinya beliau beliau sendiri mengatakan bunyai mengatakan bahwasannya beliau keadaannya semakin membaik lagi istirahat karena nanti malam mungkin insya Allah mendatangi kembali Dukun Santet kita tunggu kabarnya selanjutnya tentang keadaan beliau apakah beliau mampu kembali bertarung tangan Dukun Santet ataupun tumbang kembali atau bagaimana Alhamdulillah tadi Gusam Sudin sendiri dikatakan oleh bunyainya itu keadaannya semakin yang membaik saya berada di sini karena banyak saudara-saudaraku yang menginginkan update dari keadaan Gusam Sudin ini sudah update karena mohon maaf telat sore karena terus terang saya malu ketika mendatangi Gusam Sudin yang selagi istirahat langsung menanyakan seperti ini kan tidak pantas maka saya mengambil hari yang sore untuk bertemu beliau tetapi beliau belum bisa santri juga belum bisa mendatangi ini adalah dengan bunyain tapi Alhamdulillah cukup keadaan semuas salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati